Berikut ini waktu dan wilayah di Indonesia yang dapat melihat gerhana bulan total tanggal 8 November tahun 2022, awal penumbra P1 pukul 15 jam 2 menit 17 detik WIB, 16 jam 2 menit 17 detik WIB, 17 jam 2 menit 17 detik WIB dapat diamati di seluruh Indonesia. Awal sebagian P1 pukul 16 jam 9 menit 12 detik WIB, 17 jam 9 menit 12 detik WIB, 18 jam 9 menit 12 detik WIB dapat diamati di Papua, Papua Barat, P Seram, P Halmahera, Kep, Aru, Kep, Kai, Kep, Tanimbar. Awal total pukul 17 jam 16 menit 39 detik WIB, 18 jam 16 menit 39 detik WIB, 19 jam 16 menit 39 detik WIB dapat diamati di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi NTT, NTB, Bali, Kaltara, Kaltim, Kalsal, Kalkeng, Kapuaswulu, Puncak Gerhana pukul 18, pukul 022 waktu Indonesia Barat, 19 jam 0 menit 22 detik WIB, 20 jam 0 menit 22 detik WIB dapat diamati di seluruh wilayah Indonesia kecuali Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Akhir total U3 pukul 18 jam 41 menit 37 detik WIB, 19 jam 41 menit 37 detik WIB, 20 jam 41 menit 37 detik WIB dapat diamati di seluruh Indonesia. Akhir sebagian U4 pukul 19 jam 49 menit 3 detik WIB, 20 jam 49 menit 3 detik WIB, 21 jam 49 menit 3 detik WIB dapat diamati di seluruh Indonesia. Akhir penumbra P4 pukul 20 jam 56 menit 8 detik WIB, 21 jam 56 menit 8 detik WIB dapat diamati di seluruh Indonesia. Tentang Gerhana bulan total Gerhana bulan total adalah fenomena astronomis ketika seluruh permukaan bulan memasuki bayangan inti umbra. Bumi. Hal ini disebabkan oleh konfigurasi antara bulan, bumi dan matahari membentuk garis lurus. Selain itu, bulan berada di dekat titik simpul orbit bulan, yakni perpotongan antara ekliptika bidang edar bumi mengelilingi matahari dengan orbit bulan. Gerhana bulan total terjadi ketika fase bulan Purnama. Akan tetapi, tidak semua fase bulan Purnama dapat mengalami gerhana bulan. Hal ini dikarenakan orbit bulan yang miring 5,1 derajat terhadap ekliptika dan waktu yang ditempuh bulan untuk kembali ke simpul yang sama lebih pendek 2,2 hari dibandingkan dengan waktu yang ditempuh bulan agar berkonfigurasi dengan bumi dan matahari dalam satu garis lurus. Sehingga, bulan tidak selalu berada di bidang ekliptika ketika Purnama. Saat bulan memasuki umbra, warna umbra cenderung hitam. Seiring bulan seluruhnya berada di dalam umbra, warna bulan akan menjadi kemerahan. Hal ini dikarenakan oleh mekanisme hamburan relih yang terjadi pada atmosfer bumi. Hamburan relih yang terjadi ketika gerhana bulan sama seperti mekanisme ketika matahari maupun bulan tampak berwarna kemerahan saat berada di ufuk rendah dan langit yang mempunyai rona jingga ketika matahari terbit maupun terbenam. Spektrum dengan panjang gelombang lebih pendek seperti ungu, biru dan hijau dihamburkan ke angkasa lepas. Sedangkan spektrum dengan panjang gelombang lebih panjang seperti merah, jingga dan kuning diteruskan ke pengamat. Selain itu, saat gerhana, tidak ada cahaya matahari yang dapat dipantulkan oleh bulan sebagaimana ketika fase bulan Purnama. Gerhana dapat berwarna menjadi lebih kecoklatan bahkan hitam pekat jika partikel seperti debu vulkanik ikut menghamburkan cahaya. Dampak dari gerhana bulan total bagi kehidupan manusia adalah pasang naik air laut yang lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasanya ketika tidak terjadi gerhana, Purnama maupun bulan baru. Gerhana bulan total yang dapat teramati di Indonesia untuk satu dekade berikutnya akan terjadi pada tanggal 8 September 2025, tanggal 3 Maret 2026, malam tahun baru 2029, tanggal 21 Desember 2029, tanggal 25 April 2032, dan tanggal 18 Oktober 2032. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!